Hai guys balik lagi di sweet talk with Adi Stiversa kali ini bintang tamunya spesial banget aku deg-degan guys nggak cuman cewek-cewek yang insecure nih pasti cowok-cowok juga insecure aduh karena ada Luna sama-sama sorry aku nggak sempet makeup ya udah lagi cakupan dia Aduh agak lah gue nggak pede tapi ya udah deh enggak kak pasti jauh lebih oke jadi Kak ini beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari beberapa netizen dan juga tim Adi segila nanti kalau misalnya kalau ada yang nggak mau jawab langsung di-skip aja nanti kita di-ending juga akan ada games jawab cepat Oke ya pertanyaan pertama dulu ya sebagai seorang supermodel dan pecinta fashion apa pendapat seorang Luna Maya mengenai cita yang fashion week apa ya nggak papa it's good tempatnya orang berkreasi orang berekspresi at least ada tempat nongkrong yang yang ya positif lah ya nggak ya I hope aku harap itu positif sih dan bisa mengekspresikan fashion dan ya creating content gitu dan menambah apa ya penghasilan buat daerah sekitarnya so the business is growing so ya I mean as long selama itu positif dan nggak mengotori tempatnya harus bertanggung jawab ya maksudnya kalau kita nongkrong dimana tetap harus bersih nggak boleh nyapah dan nggak boleh kasar nggak boleh ada hal-hal konotasi negatif disitu sih Oke kalau dari segi fashionnya gimana Kak? eh ya menarik ya karena kan kita nggak pernah nyangka ya ada ada fashion fashion yang yang diluar yang gua tahu gitu dan ternyata menjadi trendsetter juga gitu which is something menarik sih menarik kayak lucu aja jadi ada pembahasan yang ya fenomena lah iya betul-betul tapi kalau menurut pendapat Kak Luna soal Mbak Imuang yang mendaftarkan Cittayam Fashion Week hakinya gimana? aku sih ya biarin aja kalau emang mau ya siapapun bisa mendaftarkan sesuatu hal yang mungkin lagi booming atau punya peluang bisnis it's okay gitu maksudnya nggak papa juga sih tapi memang mungkin menjadi pro kontra aku juga nggak ngerti kenapa aku nggak pro aku nggak kontra juga makanya ya fine-fine aja gitu aku biasa aja sih nggak melihat itu menjadi harus di kontra-in kenapa gitu atau juga nggak di pro-in juga sih ya karena kan nggak nyenggol aku ya so kenapa mesti ya nggak ada nggak ada nggak nggak mempengaruhi juga sih nah kalau misalnya nyenggol Kaluna kayak netizen-netizen nih Kaluna tuh suka bacain komen Instagram gak sih? suka baca oh iya terus kalau misalnya ada yang ngata-ngatain gitu responnya gimana? oh gitu gitu aja nggak emosi nggak aduh pengen bales nih gitu ya dulu emosi sekarang oh sekarang udah biasa aja gitu ya gitu tapi komen yang paling nyakitin apakah? komen paling nyakitin ya biasa lah standar-standar mungkin-ungkit yang udah udah lalu-lalu gitu terus udah gitu apa ya eh artinya udah nggak ada yang nyakitin ya udah saking kayak bingung gitu apa ya sekarang udah bener-bener udah bodo amat gitu ya ya biasalah gitu kayak masalah status gitu-gitu tapi sebenarnya nggak nyakitin sih karena akunya ini kan pilihan hidupku gitu dan I'm fine with it and I'm happy with it so jadi nggak menyakitkan buat aku tapi mungkin buat orang tuh kayak suatu hal yang kayak ih lu ih gitu tapi akunya kok nggak nggak merasa itu ih gitu biasa aja karena kan semua orang tuh punya hak dan punya pilihan ya terhadap apa yang ingin dia lakukan langkah-langkah yang ingin dia lakukan terutama masalah status kan it's something big I mean, personally, ini buat aku kan nggak main-main gitu, buat orang kalau itu menganggapnya gampang ya, ya silahkan gitu. Karena I'm not gonna say anything kayak, oh, kayak, defending myself, or like, pointing at people, kayak, ya lo ngapain kawin muda, misalnya itu. Iya, 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 paham. Itu kan yang jalanin mereka, ini yang jalanin aku, jadi nggak, nggak apa ya, biasa aja. Oke, tapi kan itu komentar netizen. Kalau berita, kayak di Google, itu Kak Luna suka searching diri sendiri nggak? Suka, kadang-kadang. Berarti, berarti semua orang gitu ya? Iya, suka, tapi kayaknya terakhir Google diri sendiri udah lama banget sih. Oh iya? Karena lagi nggak ada waktu gitu, kayak, lagi nggak lihat berita sih. Oh gitu, iya, iya. Tapi berarti Kak Luna pernah searching diri sendiri ya di Google ya? Ya, pernah lah. Pernah dong. Kalau sahabat terdekat seorang Luna Maya itu siapa sih? Kalau misalnya mau curhat A to Z gitu ke siapa, Kak, biasanya? Ada beberapa. Ada misalkan siapa ya, ya geng mencer gitu, terus sahabat-sahabat di Bali gitu. Kalau udah cerita A to Z tuh udah pasti ke mereka-mereka itu ya? Atau misalnya kayak cuman, kalau ke geng ini tuh biasanya tentang love life, kalau ke sini tuh tentang keluarga gitu-gitu nggak? Oh, ya mungkin kayak kalau ke Marian gitu ya banyak hal ya. Semuanya, hampir semuanya, mencer juga. Aku nggak terlalu ada hal yang disembunyikan juga sih. Kayak, ya love life, or kerjaan, or apa tuh ya biasa-biasa aja, stara-stara aja kayak temen gitu. Dan mereka kan tau, jadi kayak nggak ada sesuatu yang spesial yang, jangan bilang-bilang ya, ini cuma mau gitu. Itu kayaknya nggak ada. Kan, maksudnya kalau misalkan yang ini tau yang ini, itu udah, eh, sokelah. Nah, sekarang beralih ke soal pasangan. Kak Luna pernah diselingkuhin atau nggak? Eh, pernah lah. Serius? My God! Nih, langsung makin drop nggak sih cewe-cewe? Nggak usah diceritain sama siapa. Tapi gimana ceritanya? Ketauan tau, kayak, kok ternyata dia selingkuh gitu gimana ceritanya? Banyak ceritanya. Hah, serius? Lebih dari sekali, Kak. Nggak rasa sih? Ya, gitu lah. Iya, ketauan lah, standar lah. Terus langsung diputusin? Atau ada yang dimaafin? Banyaknya dimaafin ya? Oh my God! Nah, itu bodohnya sih. Tapi, you know, again ya, aku nggak menyalahkan ada orang-orang yang seperti aku dulu. Karena memang manusia tuh kan belajar ya. Mungkin at that time, pasangan aku belum bisa mengkontrol hawa nafsu, rasa ingin memiliki, gitu. Karena kayak, apa ya, namanya manusia tuh kan penuh dengan emosi ya. Bukan emosi mana-mana, emotionally, we feeling things. Kita merasakan banyak hal, dari sedih, dari ini, dari... Dan kita banyak punya hasrat untuk memiliki, untuk tidak memiliki, untuk merasa ini dengan saya. Those feelings are something yang mungkin waktu kita muda tuh belum bisa kita tahan, gitu. Iya, iya. Masih belum bisa kita kelola lah dengan baik, gitu. Karena masih ngikutin rasa emosi. Tapi kalau misalkan berjalannya waktu, kan kita punya logika atau cara berpikir, ini worth it nggak ya? Ini apa ya? Kalkulasinya kan lebih jalan ya, gitu. Jadi aku pikir, aku nggak pernah merasa itu sesuatu hal yang jelek, gitu. Ya orang berproses, gitu. At that time nyakitin, tapi kalau dipikir-pikir, ya udah. Ada, ada porsinya masing-masing lah untuk belajar. Tapi itu yang bikin akhirnya Kak Luna bener-bener putusin dengan alasan yang sama, apa alasan lain justru? Oh, justru sebenarnya alasan lain ya. Alasan lain ya, ternyata memang bercanya waktu juga nggak cocok ya. Karena sebenarnya juga harus dipahami, persingguan itu terjadi kenapa ada sesuatu yang kurangkah atau memang pure, nggak bisa menahan atau apa, kan gitu. Jadi kita mesti cari tahu dan cari solusinya sih, gitu. Aku bukan men-support persingguan. It's not right, karena ada yang tersakiti, karena ada perasaan yang tidak enak terhadap tindakan kita. So, itu nggak dibenarkan dan itu harusnya nggak usah lah, gitu. Kalau memang mau sama orang lain, selesaikan dulu, gitu. Itu kan lebih elegan lah, gitu. Walaupun sakit, tapi sakitnya karena sesuatu hal yang memang kondisi perasaan orang itu bukan buat orang ini, gitu. Iya, iya, iya. Ngerti kan, gitu. Ngerti, ngerti. Jadi aku pikir lebih sakit kalau nggak jujur sih. Kayak masih pengen dua-duanya, gitu. Ya, kadang-kadang ya orang masih pengen dua-duanya. Tapi susah juga ya. Tapi itu jawaban yang bagus sih, kan, menurut aku. Ya, balik lagi. Hidup kan pilihan. Kalau misalnya mau maafin, kalau misalnya dianya, ya gitu. Dan menerima, ya nggak apa-apa. We cannot judge. Karena yang sakit kan bukan kita. Kita kan cuma ngeliat ngasih tau, ya, itu nggak bener, deh. Tapi kan yang menerima dan ngejalanin kan, toh orang itu. Dia harus terima konsekuensinya, gitu. Kalau pacaran terlama, Aluna, berapa lama? 7 tahun. 7 tahun? Sama? Yang kita semua orang tahu. Eh, kita semua orang tahu yang semua orang tahu. Itu 7 tahun ya, Kak? Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh berarti? On and off lah itu. Oh, I see. On and off. Tapi dia melakukan pertanyaan sebelumnya bukan? Oh, nggak tahu. Oke. Tidak dijawab. Nggak tahu. Apa hal yang paling bikin Kak Luna ilfeel saat first date? Atau Kak Luna tipe yang ada yang bikin ilfeel nih pas first date? Terima dulu deh, jalanin dulu. Coba di second date masih ilfeel nggak gitu. Apa ya? Biasanya aku udah ngerti vibe orang ini ya. Biasanya kalau vibe-nya orang ini menarik perhatian aku, pasti biasanya nggak ada yang first date yang jadi ini. Biasanya pertemuan pertama tuh kenal udah tahu, oh ini orang oke, orang enggak gitu. Atau misalkan biasanya taunya setelah udah lama gitu, oh ternyata ini orang gini ya, ternyata gini. Kayaknya di awal tuh agak sulit ya. Iya, iya. Pasti semua masih manis ya. Tapi kan, I don't know, this is me ya gitu. Kayak kita udah tahu gitu, oh ini orang kayaknya oke. Atau, oh cakep sih, tapi ini orang pastinya enggak. Itu udah aku nggak tahu kenapa aku punya insting itu gitu loh. Jadi first date, second date biasanya ya oke-oke aja. Nah, beberapa waktu lalu sempat dikabarkan Kak Luna deket sama si Won. Apakah benar seorang Luna Maya adalah pacar baru dari si Won? Oh iya? Gitu ya? Enggak. Coba Kak Luna cari lagi deh, kan udah lama nggak searching di Google kan? Enggak, enggak. Oh jadi bukan? Enggak, enggak. Tapi sekarang... Nomor teleponnya aja kita nggak punya. Oh gitu. Tapi sekarang ada yang lagi deket nggak Kak? Nggak usah disebutin siapa, tapi ada atau enggak? Atau emang milih lagi nggak pengen deket sama siapa-siapa? Ada nggak ya? Oke, nggak dijawab dari itu. Terus kriteria pasangan hidup seorang Luna Maya tuh seperti apa sih? Ini banyak ditanya sih. Tapi yang pasti standar sih ya, kayak semua orang juga pengen pasangan yang baik, yang cocok. Tapi aku ada kriteria yang memang aku agak nggak bisa tolerir ternyata. Ternyata gitu ya. Bahwa... Aku kan dominan ya. Kayaknya juga butuh seseorang yang dominan juga sih. Justru harus sama alpha gitu ya? Kalau bisa lebih alpha sih. Oke. Dan I attract. Aku suka cowok-cowok ambisius. Yang punya target, punya goal, yang kerja, yang mimpinya besar gitu. Karena kan gue orangnya gitu juga nih, gitu. Kalau ketemu yang non-ambi. Jadi kayak pas gue ambi, dia kayak akan sulit untuk ngertiin gitu. Mungkin dia berusaha untuk mengerti, tapi somehow sama yang ambi dan lebih dominan. Itu kayak, gue kan orangnya control freak juga ya gitu. Kayak I want to control everything gitu. Tapi ini nggak bisa di control tuh jadi kayak... Iya, 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 iya. Tapi emang rata-rata alpha female gitu kan. Harus dapet yang dominan juga. Karena kalau nggak dia akan makin nginjek-nginjek nggak sih, Kak? Gitu ya. Kalau aku ngerasanya gitu. Gitu sih. Jadi mungkin sebenarnya ini menjawab pertanyaan kenapa... Gue sampai sekarang belum memutuskan untuk step yang lebih lanjut. Karena memang sulit untuk mendapatkan pria apa yang membuat gue tuh... Nyaman. Nyaman dan happy gitu. Dan kalau cuma sekedar, ah yang penting ada aja biar awin aja ya... Dari kemarin-kemarin juga bisa. Tapi kan yang nikah kan kita, bukan yang komen-komen. Betul. Dan kan aku nggak bisa bohongin perasaan aku sendiri ya. Masa aku harus hanya demi status supaya gue dilihat laku gitu. Dan gue bukan tipe orang yang harus mengambil keputusan karena untuk supaya begini gitu loh. Guanya itu pernah contoh sih, pernah ngejalanin gitu ya. Kayak yaudah deh yang penting punya pacar gitu. Tapi kok batin kayak nggak... Enggak. Enggak happy. Iya jadi cuma nyiksa diri sendiri dan akhirnya kayaknya... You know what, I shouldn't listen to people sih. I want to meet somebody yang pengennya ketemu seseorang yang ternyata bikin kita juga lebih baik, bahagia. I think that's more beautiful daripada cuma mikirin status dan orang, ngomongan orang ya. Iya, iya, iya. Dan misalkan nih, misalkan. Kalau ya Luna pikir ya sampai kapanpun nggak akan ada di sebelah, betul gitu. Tapi kan nggak ada salahnya diantara billions of manusia di bumi ini. Masa sih nggak ada satu atau dua yang pas buat kita. Toh, gua udah bersiap diri kayak waktu kamu ceritakan. Kayak udah yaudahlah kalau kita nggak dikasih sama Tuhan. Gua udah di tahap itu. Gua udah ikhlas kalau memang gua tidak akan mendapatkan kesempatan seperti banyak orang. Karena kan tidak semua orang punya rezeki yang sama gitu. Mungkin di bagian gua mungkin rezekinya nggak di situ. Gua udah sampai saat ini sih bukan berarti stop berusaha ya. Tapi kalau pun toh enggak, gua nggak akan ngerasa hidup gua kekurangan sih. Iya, iya, iya. I accept apapun yang terjadi di gua. Tapi I live for today, gua hidup untuk hari ini, gua I will do the best what I can untuk hari ini dan berencana untuk besok. Masa depan punya goal gede, tapi kayaknya kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan ya. Jadi gua udah agak sedikit, udah dah gua mau hari ini yang terbaik aja deh. Terus besok kita rencananya lebih baik lagi deh gitu. Oke. Tapi tadi ngomong-ngomong soal piki ya, menurut aku sih emang perempuan tuh harus piki loh kak. Iya. Iya maksudnya harus dapet yang sesuai standarnya dia. Jadi kayak daripada nanti pas udah nikah, ah ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu itu malah jadi. Dan harus tahu semuanya di depan. Makanya aku tuh orangnya sangat percaya sama proses gitu loh. Mengetahui di depan itu kadang-kadang ya butuh setahun, dua tahun, tiga tahun. Benar. Dan mungkin buat aku sebelum go to the next step, I need that time juga. Jadi makanya mungkin kok nggak kalahin-kalahin ya pacaran lama-lama, apa segala macem. Eh ternyata udah setahun dua tahun, oh ternyata hmm, 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 gitu. Iya, iya, iya. Dan itu nggak apa-apa juga kalau udah setahun dua tahun, jangan dibilang ngabisin waktu juga ya. Iya, enggak. Karena pas menikah juga sebenarnya kalaupun cerai, misalkan nih amit-amit, kan nggak ngabisin waktu. Iya, benar-benar. Iya, memang ternyata memang tidak berjodoh. Tidak berjodoh yang panjang gitu. Betul. It's a matter of kayak ada paper sama enggak, dan ada perjanjian yang lebih erat, lebih suci lah gitu. Tapi for me, ya ada paper dan ada perjanjian yang lebih sakral itu ya kita juga harus komen. Amit, kan? Iya. Oke, lalu apa impian Luna Maya yang belum terwujud? Dari segala sisi, eh dari segala hal. Tiap tahun itu, mimpi gue tuh suka berubah-berubah gitu. Kalau dulu tuh, Nge-set goal-nya beda-beda gitu. Tergantung sekarang, kayak sekarang nih mimpi gue gedein my businesses gitu. That's my biggest goal and mimpi lah gitu. Kayak dulu sebelum punya ini gitu, pengen bikin film gitu, terus bikin lah film pendek, bikin film omnibus gitu-gitu, terus syuting, bikin iklan apa gitu-gitu. Ya karena, apa ya, mungkin waktu itu, waktunya masih bisa untuk dialokasiin ke mimpi yang itu gitu loh. Karena sekarang udah ada something yang lebih, apa ya, ya ini di depan mata yang harus gue grooming nih gitu. Oke, berarti kalau untuk saat ini, bisnis itu yang lagi diusahakan, oh iya, yang di bawah ini. Ini kita lagi udah di kantor Eka Luna loh, kan? Nah, terus hal apa yang orang nggak tahu tentang Luna Maya? Hal apa? Wah, orang tahu kalau iya. Apa yang nggak tahu? Kan kita kan tahunya kan, Luna Maya tuh perfect, cantik, ini, itu, ini, itu, gitu, yang kira-kira. Sama badan. Aku tuh ngeliat badan sendiri tuh kadang-kadang, aduh pengen punya waktu lebih banyak buat olahraga gitu. Terus kayak gitu-gitu, terus kayak very sensitive. Oh iya? Iya. Gue nggak suka melihat ketidakadilan aja gitu, asik. Misalnya apa, contoh kasusnya? Kayak kemarin gue di Korea tuh, gue marah-marah sama orang tuh. Kenapa? Jadi ada orang, ya bisa dibilang agak kayaknya kena mental gitu ya. Di jalan teriak-teriak, teriaknya kenceng banget. Untuk gue, gue melihat orang seperti itu pasti hidupnya berat banget ya, sampai dia harus melakukan itu. Pasti masalahnya gede banget gitu. Karena dia udah mungkin putus asa banget, sampai wah gitu. Nah, orang-orang sana tuh videoin gitu. Menurut gue tuh sesuatu hal yang, kok lu ketawain orang gitu? Terus gue bilang, eh jangan videoin. Bahasa Inggris sih, mungkin dia nggak ngerti juga ya. Tapi gue, I got so mad. Marahnya bukan yang marah banget, tapi kayak marah itu kok, kok digituin sih gitu. Ini orang lagi, ya mungkin terlalu apa ya. Ya mungkin juga gue banyak, dalam hidup gue tuh banyak merasakan ada kesedihan juga kali ya. Terus banyak ada di titik terendah gitu. Jadi, tapi alhamdulillahnya gue kuat, nggak sampai terakhirin dengan jalan sih. Benar, benar, benar. Ngerti kan gitu? Tapi kalau dia mungkin saking beratnya dan dia nggak kuat, dia harus melakukan itu. So, for me, it's so sad to see people suffering and then some people menganggap itu. Malah ngontenin gitu. Iya gitu. Itu contoh lah. Terus, kayak ngeliat dieksplore, ada anjing atau kucing, binatang yang dibunuh, atau yang kakinya nggak ada. Atau, ngeliat paling sering sekarang lagi, karena algoritma kita kan kebaca. Iya, iya, benar. Yang keluar itu kayak berita-berita pemilik anjing menyiksa anjingnya gitu. Atau, anak-anak kampung membakar kucing gitu, hidup-hidup. So, for me, it's something that, kok ada yang begitu ya, nangis gitu. Sampai nangis? Nangis gitu. Super sensitive. Jadi, ternyata selain insecure juga sensitif pun dialami oleh Luna Maya ya guys. Jadi, jangan khawatir, kita semua ternyata tak apa. Oke, selanjutnya kita mau main game sejawab cepat. Oke. Ini ada bell, Kak. Iya. Nanti aku kasih pertanyaan, sebelum jawab pertanyaan, kalau harus pencet bell, tapi harus jawab saat itu juga. Iya. Pertanyaan pertama, makan warteg atau pecelele? Warteg. Cowok bau atau cowok cengeng? Cengeng. Iya, kalau bau udah males banget. Kalau cengeng ya tinggal nggak dibikin nangis aja. Aduh, nggak usah nyakitin dia gitu ya. Tapi kalau cengeng biasanya dia nggak alfa. Oh iya, jadi berarti nggak dua-duanya juga dong akan jadi jodohnya Kaluna ya. Tapi ya kalau cengengnya karena hal yang baik ya nggak apa-apa lah. Oh iya. Make up atau baju? Ayo. Baju. Baju. Ini lagi nggak make up. Oh iya. Di selingkuhin atau dibohongin? Dibohongin. Tapi sama aja dua-duanya. Iya sih, benar-benar. Selingkuh juga bohong ya? Tapi kalau bohong kadang-kadang orang tuh punya alasan kenapa bohong. Iya. Aku pengen tahu alasannya. Oh gitu. Kan there's white lies. Iya. Benar-benar. Kadang nggak enak, kadang ini, kadang itu. Takut gue marah gitu-gitu kan jadi bohong. Tapi kalau selingkuh tuh kan udah hakiki ya. Udah melakukan tindakan yang udah pasti bikin gue kesel dan marah ya. Iya, iya benar. Tapi kan kadang dimaafin juga kan? Dulu. Oh dulu. Oke. Sekarang nggak lagi berarti ya kak? Enggak lah ya. Enggak ya, insya Allah. Tapi nggak tahu juga kalau dia udah selingkuh artinya dia udah nggak mau ya sama kita. Ya udah terima aja. Tapi ada juga kak yang masih mau. Kan biasanya gitu. Ya nggak tahu. Ya gue nggak tahu. Tergantung gue aja masih mau apa nggak? Oh iya ya, berarti lihat kondisi. Iya nggak tahu juga. Kayaknya nggak mau deh. Selanjutnya. Mendingan temenan sama mantan atau musuhan sama mantan? Temenan sama mantan. Mendingan punya pacar artis atau pengusaha? Pengusaha. Kenapa? Nggak apa-apa. Karena kan gue lagi merintis usaha gue. Gue tuh pengen ngobrol tentang usaha tuh nyambung. Iya betul-betul. Itu sih. Benar-benar. Iya paham-paham. Iya paham-paham. Gue juga bisa belajar dari dia atau dia bisa memberikan solusi yang baik juga buat gue. Iya. Karena iya benar. Pengusaha tuh belum tentu kaya loh. Iya iya. Iya cuman maksudnya bisa jadi artis lebih kaya daripada pengusaha. Betul. Karena maaf nih aku potong. Banyak yang berpikir artis tuh cari pengusaha karena pengusaha tuh kaya. Ya kalau pengusaha yang udah usahanya lama, konglomerasi mungkin ya karena lebih stabil. Tapi kalau orang yang pengusaha baru namanya juga usaha bisa gagal bisa enggak kan. Iya benar. Artis tuh lebih kaya, lebih liquid. Ngerti nggak? Kita dateng, kita kerja. Dapet bayar lah. Iya benar-benar. Kalau pengusaha kita modalin belum tentu itu modalnya balik. Iya. Siapa tau. Bisa jadi malah. Iya. Dan mungkin bertahun-tahun usahanya tuh nggak bisa balik modal atau nggak bisa nguntungnya. Jadi jangan pernah tergiur sama pengusaha pasti kaya raya. Belum tentu. Iya benar. Tapi kan tujuan kaluna kan supaya ngobrolnya lebih nyambung kan. Oke next. Ryan Gosling atau Siwon? Ryan Gosling. Ari Latoreno. Maaf. Ceposan. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Oke next. Lucinta Luna atau Milen Cyrus? Siapa ya? Dua-duanya temen lagi. Siapa? Nggak apa-apa iseng aja kan ini cuma fun-fun doang ceritanya. Siapa ya? Lucinta Luna deh. Oke. Ayu Ting Ting atau Via Valen? Iya. Dua-duanya lah. Dua-duanya juga temen. Ayu Ting Ting karena kayaknya lebih kenal ya. Oh gitu. Isyana atau Raisa? Eeeh. Nggak jawab cepet ini dari tadi. Dua-duanya juga kenal. Kenal. Ini lebih in term ke lagu? Apapun. Apapun. Kayak terserah kaluna sih lebih ke general. General. Bukan, bukan, bukan skill. Atau... Apa ya? Udah... Raisa deh lebih sering denger lagunya. Oke. Isyana juga sih. Jadi galau. Tapi maksudnya lately, Raisa kayaknya lebih produktif ya. Oh iya bener-bener. Jadi kayaknya lebih sering denger lagunya dia. Kali ya. Ayu Dewi atau Marian Romantir? Aduh... Apanya nih? Nggak tahu. Ini nggak bisa nih. Ini jawab cepat yang mikir banget. Nggak mau jawab. Oke. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Syahrini atau Sofiala Cuba? Sofiala Cuba karena temen. Oke. Pertanyaan terakhir. Lu namanya paling benci kalau di? Terakhir-terakhir nih gue lumayan agak chill sih. Kayak yaudahlah gitu. Tapi kesel gitu kalau kerjaan nggak beres. Oke. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Luna. Udah bantuin. Udah kekerjaan ya. Kayaknya ya. Oke sekarang lagi seneng-senengnya ngurus bisnis ya Kak ya. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Amin. Lancar terus semuanya. Sorry ya gue nggak makeup lagi. Gila. Nggak apa-apa tetap cantik. Aku tetap insecure. Jadi. Buat semua yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sama share video ini. Sekali lagi makasih Kak Luna. Thank you. Jangan lupa nonton Sweet Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!